Duel beda nasib tersaji saat persek Gresik United bertemu Persija Jakarta di laga lanjutan Liga 1 2017 di Stadion Tridharma Petrokimia, Gresik Selasa. Tanggal 4 Juli tahun 2017, di atas kertas, pasukan macan kemayoran lebih unggul dibanding tuan rumah. Hal itu bisa dilihat dari capaian mereka di laga-laga sebelumnya, dengan 4 kemenangan beruntun yang Persija dapatkan. Pantas kiranya tim ibu kota lebih percaya diri, apalagi situasi sebaliknya di alami tuan rumah. Setidaknya, dari 11 laga yang mereka jalani, persek Gresik baru merasakan sekali kemenangan. Performa tim besutan Stefano, Teco, Cugura itu memang sedang meningkat pesat. Wajar bila mereka datang ke Gresik dengan ambisi meraih kemenangan, kami pasang target menang. Tapi kami harus respek pada pelatih dan seluruh pemain persek Gresik. Bermain di level yang sama dengan 4 pertandingan yang kami menangi adalah sebuah keharusan. Ujar pelatih asal berhasil tersebut. Teco mengakui, timnya berlatih keras guna menghadapi laga ini. Semua aspek telah ia benahi selama masa persiapan. Mulai dari peningkatan fisik, pematangan taktik strategi, dan mentalitas pemain. Ini membuktikan sekuat Persija tak mau meremehkan persek Gresik meski saat ini belum bisa bangkit dari keterpurukan. Penangguhan regulasi yang mewajibkan setiap tim menurunkan 3 pemain U23 sendiri dianggap menjadi keuntungan tersendiri bagi Persija Jakarta. Pasalnya, dengan tidak diberlakukannya aturan ini, ia memiliki lebih banyak pilihan di tim inti. Dengan regulasi baru ini, kami bisa menurunkan pemain paling siap. Tidak seperti sebelumnya yang harus memaksakan pemain U23 turun meski tidak dalam kondisi terbaik. Ujar Teco, sebaliknya, aturan ini sendiri dirasa tidak berpengaruh bagi persek Gresik. Pelatih tim berjulukan Laskar Joko Samudro, Fahnafi, mengungkapkan bahwa ada atau tidak aturan ini, ia tetap menurunkan pemain belia karena sekuatnya dihuni mayoritas pemain muda. Untuk menjamu Persija sendiri, Fahnafi mengakui timnya mengoptimalkan pemain yang ada. Soal teknis, ia hanya meminta anak buahnya menguas padai lini kedua Persija, sebab dari pengamatannya. Lini kedua Persija lebih berbahaya ketimbang lini depannya. Soal mental saya bilang ke anak-anak, kalau saat ini yang mereka miliki hanya semangat, maka itulah. Ia meminta seluruh pemainnya untuk tampil dengan motivasi tinggi. Sebab saya akui, secara kualitas individu pemain maupun tim, kami kalah dibanding lawan. Jelasnya, Persekres-Gresik United sendiri di laga ini tidak bisa menurunkan fitrah Ritwan Salam yang masih berada di Aceh untuk melangsungkan pernikahannya. Tanpa fitrah, Persekres terpaksa harus menurunkan pemain gae kenyang pengalaman, Agus Indra untuk mengisi kekosongan.